Gimana ya cara merubah stigma ini kepada para orang tua yang notabene kayaknya melihat kita tuh aneh gitu. Nah, Pak Ganjar kan lebih senior nih. Tapi ngerti digital juga. Tartar, maksudnya kamu mengatakan senior tua ya? Oh, katanya gamenya di-hold sesi Pak Ganjar dulu. Ada yang putih tapi bukan baju gue. Oke. Yaudah Pak Ganjar, gak jadi naik. Please welcome Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Panowo. gratis! K ouah. Salah zagak, pak Kau! Oke! Ayo dong, berdiri dong! Biar tampak tangan! Oke duduk dulu, ayo anak-anak TK, mohon yang rapi, duduk yang manis, ya, sebelum acara kita mulai, tapi saya langsung, saya gak pengen nanya-nanya dulu nih, Pak Ganjar, first of all, thank you so much from bottom of my heart, thank you dari Yoters seluruh Indonesia yang sekarang juga menyaksikan kita lewat, lewat YouTube live, ini live juga Pak, disini Pak, Oh oke, nah jadi thank you so much dan Bapak punya waktu sekitar 2,5 jam menyapa mereka, katanya gak mau ditanya-tanya Bapak, tapi begini-begini coba, mereka teriak-teriak dari sini gak keliatan, ini lampunya kesini jadi gak kesana, yang ganteng yang di atas panggung Pak, jadi biar mereka bisa lihat kita aja udah cukup, jadi kita mau ngomong apa nih? Bapak menyapa dulu Pak, menyapa dulu Pak, ini minta disapa dari pagi Pak, kurang kasih sayang Yang masih punya utang angkat tangan, oke tenang-tenang, cuman dikit, cuman dikit Oke, yang hari ini hubungannya LDR angkat tangan Oh, oh, sebentar, khusus pertanyaan ini, khusus pertanyaan ini, yang follower IG saya Nggak, 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 aku mau cerita aja, tips, tips soal LDR itu, kok ternyata yang nonton banyak, yang jomblu angkat tangan Ini dari jam 8 pagi udah disini pak Jomblo Nanti dulu ini hari apa Sabtu Hari Sabtu ngumpul disini kalau gak jomblo gak mungkin Tapi yang penting Yang penting jomblo perjuangan Itu kalimat Yang penting jomblo perjuangan Jomblo perjuangan Apa Oh iya kebanyakan makan sambal Tapi I love you lah Luar biasa Oke pak saya mau langsung Nanya pertama ya Bahwa Kalau kita ngeliat Oh by the way ini saya gak lagi ngomongin kampanye Saya lagi gak ngomongin politik Saya dari pagi bilang bahwa Kami yang ngontep mengundang Bapak kesini Untuk kita bisa dapetin Value-value yang Bapak punya Kepemimpinan Mindset segala macem Sampai termasuk ngeliat masa depan Indonesia kayak gimana dan seterusnya pak Nah jadi Saya gak mau bilang ngeliat dari polling atau dari apapun ya Tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman Banyak Saya kebetulan punya rumah di Magelang Ngobrol sama orang-orang di Jawa Tengah Semua Boleh dibilang merasa bahwa kepemimpinan Bapak buat Jateng tuh sukses Simpelnya pak Rahasianya Bapak jadi gubernur Jateng sukses tuh apa Pertanyaan kok suruh kita narsis Enggak lah Masa terus kita ngomong Oh kita sukses loh disini Enggak Tapi kira-kira Tips aja ya Oke Jadi suatu ketika saya Tiba-tiba diminta untuk maju gubernur Jawa Tengah Padahal popularitas saya saat itu 7% Dengan tingkat elektabilitas saya sebagai calon gubernur hanya 3% Oke Lalu kami bertanya membuat polling sendiri Agak sedikit dalam Maka kan kita boleh lah kasih nama riset gitu Agak dalam sih Pada saat itu kami bicara sama tim kami Ternyata kami tanya Apa problem Apa problem yang ada di Jawa Tengah Menarik Karena yang pertama mereka cerita Integritas Korupsi Pak Nomor satu Lalu yang kedua Banyak politisi Pak Kalau sudah jadi Biasa suka lupa Oke Lalu ada data Kita kumpulin Dan kemudian ada beberapa kasus Kita kumpulin Itu saya jadikan sebagai materi kampanye waktu itu Kita balikkan semuanya Ya Alhamdulillah Apa namanya Itu berjalan dan Masyarakat akannya percaya Lalu saya tanya setelah saya jadi gubernur Eh kira-kira yang anda maui apa Ternyata hanya dua Dan itu yang sampai hari ini gak pernah hilang Pak pemerintahan itu hanya dua aja Pak Satu bersih, dua melayani Yang pertama bersih Yang kedua melayani Bersih Integritas anti korupsi Melayani Itu ternyata derivatnya Pada public services Dan satu yang paling utama adalah Complain handling Nah pada saat inilah Kemudian saya minta Saya wajibin Karena waktu itu saya masih di DPR RI Terus kemudian Ke eksekutif Jadi gubernur Saya paksa Seluruh dinda saya Punya akun medsos Itu awalnya Oke Dan pada saat mereka mulai mengelola akun medsosnya Kita syarat kedua naik Mesti centang biru Mesti centang biru? Iya Oke Kalau enggak dia main-main kan Oke Setelah itu Mental mereka mulai agak down Karena apa? Tiap hari dibully Itulah sebenarnya vaksin pertama Saya berikan pada birokrasi Dan saya kaget Saya mencoba lompat beberapa minggu kemarin Saya nanya sama seorang siswi yang ada di rembang Eh bro Ini siswi yang terakhir Yang pertama cowok dulu Bro Kamu sekolah dimana? SMK pak? Negeri? Negeri Kamu SMA? Negeri? Negeri Bayar enggak? So tahu Enggak dulu Nanti dulu Ini aku lagi cerita sama orang penting Waktu saya tanya Ternyata jawabannya adalah Enggak pak Kamu enggak pak Kamu enggak Tapi kamu beli seragam Ya kalau itu beli Masa mau sarungan Ya Maka pada saat terakhir Saya tanya sama si C Saya bilang Bayar pak Buat apa? Buat uang gedung Kaget Kebijakan itu saya ambil Sejak saya periode pertama Oke Kenapa kemudian jadi seperti ini? Ah ketahuan Tar-tar-tar-tar Ini bayar apa nih? Gitu Pak bayar uang gedung Enggak mungkin Uang gedung gratis SPP mu gratis Dan tidak boleh pungut Ah anu pak Maaf pak Infak Saya tidak menyangka Ketika kemudian kami upload Di IG saya Per hari ini Yang nonton Sudah 9 juta Jadi sebenarnya Bapak itu gubernur Atau selebriti Saya tidak tahu Saya ini sebenarnya Influencer Influencer sebenarnya Gubernur ini saya joke Selegram Jangan-jangan Saya tidak tahu Tapi dari pertanyaan itu Satu saja Ketika komplain publik itu Tidak bisa di handle Oleh pemerintahan Pada level bawah Maka dia bilang Paling gampang ke pak gubernur Satu pasti dijawab Dua pasti Yang di bawah-bawahnya Akan mendapatkan Treatment Maka pertanyaan saya gini Bukan pertanyaan saya Statement saya begini Wah ini Kayaknya kepala sekolahnya Akan bermasrat dengan gubernur Dan pagi harinya Saya copot Eh Kalau ada orang susah Jangan bertepuk tangan Itu kepala sekolahnya Susah sekarang Saya tidak tahu Apakah itu menjadi Kisah success factor ya Tapi Ternyata rakyat itu Kalau kemudian ada komplain Terus kemudian kita handle Komplain itu dengan baik Apalagi dengan cepat Maka itulah terjadi Akhirnya muncul rumusan Layanannya mesti Mudah Murah Cepat Tuntas Hanya itu saja Oke Oke Tepuk tangan Accomplishment nih Nah Pak Genjar barusan bilang Waktu ditanya pertama kali Adalah bersih dan Melayani ya Pak itu Sound so Very simple Pak Bersih Kenapa begitu banyak Orang di Indonesia Yang tidak bersih Dan Saya pengennya gini Yang datang ke sini Atau yang nonton kita Sore hari ini Anak-anak mudanya bersih Untuk menjadi anak muda Yang bersih Harus gimana Kita tanya aja sekarang Siapa yang setuju Pemerintahnya Korupsi Angkat tangan Gak ada Gak ada Cuman bapak doang Barusan gini Siapa yang datang Gak ada Nanti dulu Nanti dulu Kan kita tanya Berarti sepakat kan Pemerintah itu bersih Iya Sepakat lah kalian Sepakat Itu kita tanya dulu Kalau kalian Ngijik Apa Buat surat izin Ke pemerintah Pilihannya dua Mau gampang Atau mau mudah Yang bilang Mau gampang Angkat tangan Yang bilang Mau mudah Angkat tangan Gak ada yang mau sulit Gak ada yang mau sulit Karena gak ada pertanyaan sulit Tadi Ini Satu-satu Satu yang Apa Simple saja Maka kalau kemudian Kita bertanya kepada mereka Ini kan simple Eh pemerintah itu simple Tapi kita bersulit sendiri Maka ada-ada Giumnya gini Kalau kita bisa bersulit Kenapa dipermudah Jadi duit Mau ngurus izin Di persulit Jadi duit Iya gak Teman-teman mahasiswa Mau riset Hanya mendapatkan Surat saja sulit Tau gak Ini pertanyaannya Hah Oh Buat KTP Benar Apa yang terjadi Kemudian Gampang sekali Ngurus KK Ngurus KTP Ngurus surat riset Sekarang Ngurus surat risetnya Cuma gini aja Ini tempatnya Silahkan kamu masukkan Datamu Nanti kami baca Begitu confirm kami keluarkan Ini sudah beres Kamu download terserah Kamu pakai terserah Kamu mau print out terserah Pokoknya sudah saya kasih Dan itu hanya waktu 10 menit selesai Memangnya kami ngumpulin Kertas-kertas Jadi gudang gitu Jadi sebenarnya So simple Pemerintah itu simple Cuma membikin simple ini Ternyata butuh effort Luar biasa Dan Yang saya tanya Sama kawan-kawan Pelayan masyarakat Ketakutannya hanya dua Satu jabatannya hilang Duitnya berkurang Maka kalau kemudian Berkait dengan jabatannya Akan hilang Maka biasanya Mereka akan melalui Kontrol diri dengan baik Karena efek berikutnya Kalau kamu gak Kayak tadi itu Dicopot Tunjangannya hilang Pendapatannya menurun Jabatan hilang Pendapatannya menurun Maka sebenarnya ini simple sekali Maka kenapa orang tidak mau Itu tadi Sulit-sulit itu bisa jadi duit Jadi karena mentalnya itu gimana Pak Ini biar anak-anak muda nih Kita kan pengennya nih 10, 15, 20 tahun ke depan nih Mereka nih jadi pemimpin Pemimpin nih Kita berharap Yang akan ada di panggung ini Udah bukan Bapak sama saya lagi nih Tapi mereka yang ada disini Dan mereka melanjutkan Apakah mereka masuk menjadi pemerintahan Apakah mereka menjadi seorang CEO Entrepreneur, investor Tapi menjadi orang-orang yang bersih Punya integritas Pak Nah itu mereka harus ngapain Dari sekarang Kalau contohnya di TV-TV itu selalu Koruptor lagi Koruptor lagi gitu Emang Nah mereka tuh harus gimana Pak Biar mentalnya kuat Dan gak korupsi Iya Sebenarnya pendidikan Pendidikan integritasnya kan mulai dari Sejak kecil kan Dari keluarga Eh paut udah diajarin SD diajarin Singkat suatu ketika ada cerita nih Bro Lagi mau merayakan hari anti korupsi Maka pada saat itu orang bertanya Pak Gubernur besok kita upacara Hah? Upacara? Dulu waktu saya SMA suruh upacara lari Saya bilang gitu Upacara apa? Pak ini upacara perayaan hari anti korupsi Enggak Enggak Terus gimana dong Pak perayaannya? Buat panggung di depan kantor Gubernur Panggung Pak Buat apa? Pokoknya kamu buat Depan kosongin Bilang sama polisi Bebasin jalan depan kantor Gubernur Undang anak-anak SMA Ya Seleksi dia sebelum perayaan Suruh pidato tentang anti korupsi Dan boleh mencacimaki pemerintah Seleksi dapat 6 Wow Dapat 6 anak-anak SMA Dari timnya dia Dia naik panggung disitu Didengeri dan dia pidato Tentang anti korupsi Dan mencacimaki pemerintah Enggak ditangkep tuh Pak Enggak ditangkep Karena aku tungguin Aku tungguin disitu Lalu mereka setelah mencacimaki Mengekspresikan maksud saya Pidatonya juga bagus-bagus Dan ada satu terselip dari sana Dari anak muda Mereka memberikan solusi Nah pada saat mereka Mengkritik dengan keras Intonasinya tinggi Diksinya juga sadis pokoknya Selalu ada solusinya Ini yang kemudian muncul dari Gen Z Gaya itu Setelah itu kemudian saya tanya Persis seperti pertanyaan saya Kepada anak Seswa di rembang itu Apakah di tempatmu Masih ada pungli Itu ngaku satu-satu Bentuknya beda-beda Itulah kemudian Sadar atau tidak Saya mendapatkan amunisi Untuk melakukan review Terhadap sistem itu Dan apa yang terjadi Apa yang terjadi Akhirnya saya kerjasama dengan KPK Saya kumpulkan seluruh kepala sekolah Kita mulai edukasi Agar pendidikan anti korupsi itu Masuk di SMA-SMA Kemudian tanda tanganlah Seluruh bupati Wali kota Untuk kemudian mereka Tanda tangan Maksud saya Ini memang merubah perilaku Butuh panjang Kalau bacanya Pak Jokowi itu Revolusi mental Revolusi mentalnya Mesti disiapkan Jangan sampai revolusinya mental Tidak jadi Sama ya Mental Mental Menteng sama menteng lain kan Itu Itu sebenarnya Anak-anak muda Yang hari ini Gen Z itu Kalau saya tidak salah Membaca Risetnya Sangat toleran Sangat demokratis Punya integritas tinggi Inovatif Kreatif Dan ingin didengar Maka podcast saya terakhir Kemarin mental health Kita bicara mental health Menarik sekali Yang satu psikolog lagi belajar Dan yang satu lagi Yang menarik adalah Dia penyintas Dan kemudian Dia membuat platform Dan 4 juta follower Diskusi disitu terus Dan yang menarik Eh bro Apa hasil dari platformmu itu Pak Beberapa orang yang pengen Bunuh diri setelah Ngobrol dengan kami Mereka membatalkan itu Wow Ini Gen Z Tepuk tangan Ini terkesima Ini itu masa Oke Pak Ganjar Saya mau lewat dari Berikutnya Ngomongin pandangannya Pak Ganjar Mengenai Sekarang ini era digital Segala sesuatunya Itu serba cepat Perlu keterampilan khusus Untuk bisa bersaing Gak usah ngomongin global deh Di bangsa ini Maupun di rumpun Di regional Gitu ya Skill apa yang harus Didalemin Terus kemudian Teknologi kan makin cepat Pak Gimana supaya Anak muda gak ketinggalan Dan bisa maksimalin Skillnya yang mereka punya Apalagi kita tahu Sekarang udah ngomongin AI Chat GPT lah Bart dari Google Elon Mas baru keluarin lagi XAI Ini kita lama-lama Kedepannya gimana Pak Bangsa kita Pandangan Bapak gimana Buat kita semua yang ada disini Tidak hanya Gen Z loh Termasuk Gen Z Oh kita juga Gen Z Sangat tua Oke Gen Z ini ruangnya sudah berada Lahir ceprot itu sudah digital Ini wajahnya sudah digital semua ini Wajah-wajah digital Bener Pak Iya Yang salah satu kebutuhan pokoknya adalah gadget Iya gak sih Ada gak di ruangan ini yang gak punya gadget Angkat tangan Kamu gak punya Boong lah Alah Nah itu ada Kelihatan Pernah lihat gajah naik kuda gak Itu minjem Pak itu kayaknya miskin banget namanya itu Iya ya ya Hampir semuanya punya Maka satu yang paling penting adalah Belajar Tidak pernah kenal umur Setuju Pak Ya Simpel juga ya Belajar Makanya saya sampaikan tadi kenapa saya paksa ASN saya Kepala Dina saya Punya akun medsos Iya Biar mentalnya dilatih Dikebukin masyarakat Kemudian dia menarik itu Akhirnya dua hal dia lakukan Satu melakukan inovasi Dan kemudian mereka membuat kreasi baru Agar kemudian improvement yang dilakukan dalam public policy Termasuk public servicesnya bisa dilaksanakan dengan baik Maka Kalau kita melihat tantangan AI Yang kemudian ada yang takut Nggak aduh Ntar kita diganti robot semua Enggak Robot itu enggak punya perasaan sampai hari ini Dan kamu masih punya perasaan Setuju Ini mah jangan nanya banyak-banyak itu juga bagian dari punya perasaan gitu Jangan bapak Memberikan fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang Bagus Kecepatan internetnya tinggi Di Jakarta mungkin dirasain pak Tapi kan Jakarta bukan Indonesia bukan Jakarta doang ya Iya Di Jakarta saya kira iya Di Jakarta Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek, Bobunjur saya kira bisa Dan beberapa kota-kota di luar Jakarta yang agak gede bisa Tapi begitu masuk remote area tidak bisa Maka itulah kenapa waktu itu pak Jokowi dorong Cepat dibuat infrastrukturnya Dibuatlah kemudian apa titik-titik agar bisa Meng-cover seluruh jaringan itu Yang kedua Di dalam sistem pendidikan kita jangan kaku-kaku Dulu waktu kita kuliah Yang ya generasi bapaknya dia kali ya Itu atau masih ada MKDU nggak Ada yang tahu nggak MKDU Nggak tahu pak Tahu angkat tangan yang tahu Apa Ah tahu dia Mata kuliah dasar umum Apa aja itu Hah Aku nggak denger Kok berdiri Bahasa Indonesia Warga negaraan Agama Pancasila Good Wah tua kamu Tepuk tangan yang udah lumayan serius Nggak kelihatan nggak pernah bolos Oh iya nggak pernah bolos Keren lho Ya 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 Tapi menurut saya di dunia sekarang Mestinya tambah satu bro Apa Mata pelajaran atau mata kuliah digital Sebagai mata kuliah dasar umum Wajib Agar kemudian dia bisa memahami Dan kemudian bisa mengerti bahwa Dunia sudah berubah Dan tidak Saya sudah tidak kenal lagi Gen C itu Pak maaf Saya gaptek Nggak ada itu Iya nggak boleh lagi tuh Ngomongan gitu tuh Nggak ada Nggak ada Kecuali mereka udah tua banget gitu Nggak bisa Oke Paparan masih pakai kertas gitu kan Nggak keren gitu kan Terus kemudian Apa nama Tampilan Paparannya nggak menarik Datanya nggak valid dan sebagainya Itu contoh-contoh saja Maka yang dasar umum itu Mestinya anak-anak sekarang sudah mulai dikenalkan Suatu ketika saya ketemu dengan pengusaha Ketemu dengan para industriawan Ketemu dengan para peneliti Mereka menyampaikan Ini zaman sudah seperti ini Kalau negara tidak memberikan fasilitas itu Maka teman-teman yang pengen buat Apa namanya Platform Pengen jadi gamers Pengen menjadi web developer Pengen menjadi designer Sekarang apa Ilmu akutansi Diganti sistem Selesai Arsitek sekarang mau mendesain Ngasih Data saja Keluar gambarnya Jadi langsung Chat GPT Apa yang terjadi Kita ngomong Beberapa item jadi Jangan-jangan besok kuliah Jukan masuk ini Itu saja Kejajibiti kan Keywordnya Consultasi sama dosen Lihat pak gitu Ini lubuk sudah selesai Itu yang terjadi Oke Maka pembelajaran Kurikulumnya sekarang Mesti luwes Infrastrukturnya diberikan Dan kawan-kawan ini Mesti diberikan Ruang pendampingan Agar talenta Yang betul-betul ada di pikiran Dan di hatinya Betul-betul bisa keluar Luar biasa Ini nyambung pak Tadi kita ngomongin Generasi muda masa depan Seperti apa Bangsa ini Penopangnya adalah UMKM Saya kebetulan punya passion Saya punya kepedulian Terhadap anak muda Indonesia Dan juga UMKM Gimana caranya UMKM Indonesia Kedepannya terus bisa relevan Bisa teredukasi Akhirnya mereka bisa Gak gitu-gitu aja Tapi bisa naik kelas Menurut bapak Mereka harus gimana sih Wah ini pertanyaan Mulai serius nih Mulai serius Pak dari tadi udah serius pak Oh kirain tadi pecah anda Enggak udah serius Sorry saya salah Salah ternyata Ada yang sudah punya usaha Disini boleh angkat tangan Oke Satu Ada yang usahanya Kelas Besar Konglu mungkin disini Kalau Konglu biasanya Terkenal sih Enggak ya Yang menengah Belum adain Kecil Oh ada lampunya Kirain PLN mati Oke Ada oke Ya Ada yang kelasnya mikro Boleh lagi lampunya Yang kelasnya mikro Lampunya boleh dong Ke audience Yang usahanya kecil banget Baru mulai Setatap Oh ada Ada gak yang pernah Mendapatkan pelatihan Angkat tangan Lihat Sedikit sekali Ada gak yang pernah Mengakses Akses perbankan Keuangan Lampunya dinyalain tipis-tipis Saja kayak tadi Biar kita bisa lihat Dari sini Lampunya dikasihin gak apa-apa Nanti kalau ada tagihan Lebih banyak Biar dibayar dia Oke Akses perbankan Cukup-cukup Sedikit sekali Ada tiga yang saya dapat Selama saya mendampingi UMKM Oke Satu Product knowledge Kalian mau buat apa Ini jaket saya ini Yang buat Anak muda ini Keren gak Keren Mau dong pak Mau Oke Nanti saya kasih Nomor WA nya Dan beli disitu Oh maunya gratis ya Jangan minta gratisan Mau muda sukses Mau muda sukses Masa gratisan Kita hormati Ini butuh pikiran Desain Jahit Macem-macem Satu product knowledge Ketika dia buat sepatu hari ini Buat jaket Buat makanan ya Terus kemudian Macem-macem yang dia buat Atau Ya tadi Dia games revolver gitu ya Macem-macem dia buat platform Ketika mereka membuat itu Sebenarnya kita mesti uji ke publik Apakah produknya itu cukup berkualitas atau tidak Dan dia tahu bagaimana cara membuat Oke Itu penting Itu product knowledge Jadi mulai dia produksi Dan oh ini barang saya benar Oh pakai Buat sepatu Sepatunya enak Desainnya bagus Harganya Nanti pricingnya terakhir Tapi orang bisa melihat tertarik Buat jaket Buat makanan Itu satu Kedua Kalau ini sudah ada Biasanya problem kedua yang muncul adalah Akses keuangan Maka saya punya bank Sorry ya Wih Sombong Sorry Enggak sih Enggak sombong Tapi ya lumayan lah gitu ya Kami punya bank di Jawa Tengah Namanya Bank Jateng Bank Jateng kemudian kita minta untuk Membuat Satu skim khusus Maka ada Skim untuk Mbok-mbok di pasar Oke Itu tau gak pinjemannya Satu dua juta Oke Terus kemudian yang mulai Usahanya jalan Kita punya namanya Mitra Jateng 25 itu Hanya untuk mereka yang Usahanya mikro Maksimum itu kira-kira Plavonnya 25 juta Dan itulah suku bunga terendah Di Indonesia yang pertama Yang akhirnya mendorong Kur nasionalnya Turun mengikuti Yang ada di Jawa Tengah Ini bukan cerita sukses sih Hanya cerita doang Tunggu tunggu Saya potong dikit Ini barusan yang Bapak bilang Barusan itu pinjeman-pinjeman Segala macam Satu dua juta Suku bunga rendah Cuman tersedia Ya awalnya saat itu Suku bunga Usaha mikro itu 12 juta Rata-rata Ada negosiasi Kira-kira Ada 11-10 Lalu kami ketemu Dengan Pak Presiden Ngobrol-ngobrol Bisa-bisa Pak Ganjar Kurunya Mau saya turunin Suku bunganya Keren Pak Berapa Pak 9 persen Hebat Pak Cocok ini Yang ditunggu rakyat Apalagi Covid kemarin Lalu saya nyambut Ini diberbes Kegiatannya Sambil tanam bawang Ada bankers banyak sekali Ada pengusaha banyak sekali Menteri-menteri ikut Ijen Pak Presiden Tentu saya senang sekali Bapak nanti akan Menurunkan suku bunga Saya bocorin ya Pak Mohon maaf Dan Jawa Tengah Sudah punya suku bunganya 7 persen Pak Bukan 9 persen Wah kaget gitu Nggak tapi pilih kasih Bapak kenapa Cuman perjuang ini Cuman untuk Jawa Tengah Doang sih Pak Nah pada saat itulah Bapak nggak pengen Perjuang ini Untuk seluruh rakyat Indonesia Jangan marah ini Sepatu dicobotin nanti Pada saat itu kemudian Saya turun dari panggung Pak Presiden bertanya Kenapa bisa Pak Genjar kasih subsidi bunga Tidak Pak Oke Kami komunikasi dengan OJK Pak Lupa Genjar income nya Turun tidak Pak Waktu itu Aset kami sudah 50 triliun Dan kalau kemudian Satu kabupaten Kami punya 35 kabupaten kota Itu saya kasih Ya masing-masing 10 miliar saja Untuk revolving fund Gitu ya Kepada usaha kecil menengah Itu hanya 10 miliar Pak Kredit komersialnya Nggak terganggu Bunganya masih Bunga komersial Pak Tapi ini UMKM UMKM soal cerita Bagaimana kita berpihak Kalau bahasa kami Waktu dulu jadi aktivis Bagaimana menjadi Seorang marhenis Untuk mau berpihak Itu aja Dengan keputusan By power Nah Jadi menurut Bapak Suatu hari nih Yang Bapak perjuangkan Di Jateng ini Suatu hari Bapak Yakin ini bisa Untuk seluruh rakyat Indonesia Nggak usah suatu hari Setelah cerita 9% Tahun depan gitu maksudnya Oh bukan Pada saat cerita 9% Saat itu Dari 12 ke 9 Kami sudah punya 7 Setelah itu Berikutnya Pemerintah mengevaluasi Dan jadi 7% Punya pemerintah Bahkan dia turun lagi Pemerintah menjadi 6% Dan sekarang sudah berlaku Di seluruh Indonesia Oke Jadi nggak usah ditunggu Nice Maksud saya Banyak bupati wali kota hebat Banyak gubernur hebat Ya Dan dia bisa punya Kreasi-kreasi Yang ada di daerah Dan kemudian ini bisa diadopt Sampai ke Apa Nasional Jadi TikTokan sama presiden Presidennya kan funky juga Kalau kita omong-omong begitu Pak ini dibuat aja Pak Nasional Oh iya ya Kenapa nggak ya gitu Dan itu sebenarnya Bisa terjadi Jadi Tadi ya akses muda Dan terakhir apa pendampingan Pendampingan Oke Nah ini UMKM Kawan-kawan Jadi kalau kawan-kawan Mau didampingi Biasanya akan sustain Nanti problemnya akan diselesaikan Maka butuh Creative Hub Saya buat namanya Heterospace Di Jawa Tengah Itu kurang lebih Alumni-nya sudah 60 ribu 60 saya baca aja ya Biar nggak keliru ya Jadi 60 ribu alumni Yang ada di Heterospace Beberapa akhirnya sudah punya Atau bisa jadi platform ya Seperti komik Ini lulusannya ini alumni Komik ini portal berbagai komik Untuk para komikus Ada tabula Ini tempat untuk konseling dan edukasi Seputar mental health Ada juga global millennial Ini yang punya aneka kelas Untuk self-improvement pada anak muda Ini alumni kita Jadi maksud saya Ketika itu dikasih Dia akan share Problem dia apa Ya Real ya Pak ya Real Jadi harapannya banyak Karena kawan-kawan ini Jauh lebih kreatif Lebih inovatif Daripada yang tua-tua ini Iya betul Yang ini Tapi rambut saya masih hitam Pak Kita cap putih dong Mentang-mentang Bapak kerja ya Rambutnya putih ya Saya memang banyak bengong ya Pak Oke Nah Pak saya mau nanya Ini kita masuk ke ini ya Pak Kebanyakan anak-anak muda Di Indonesia Saya keliling Indonesia Saya keliling kampus Ketemu mereka Banyak banget yang gak Percaya diri Pak Nah Saya mau nanya nih Sorry ini agak melenceng dikit Meskipun dari awal Saya bilang ini bukan kampanye Kami mengundang gubernur Jawa Tengah ya Tapi kan Kalau yang saya denger Kalau bener apa enggak Bapak ini mencalon Kan ini buat tahun depan nih Apa yang bikin Bapak pede Bahwa tahun depan Bapak bakal menang Ini mulai nih Kenyataannya rakyat Kenyataannya rakyat Kenyataannya Saya udah baca undangannya Gubernur Jawa Tengah Bukan kampanye Bukan capres Iya betul Nah sekarang pertanyaan saya Kita gak ngomongin capresnya nih Bapak sebagai gubernur Kok yakin tahun depan Bakal menang jadi presiden Bro Yang mesti kita pikirin Sebenarnya bukan Saya jadi atau tidak Sebenarnya kita punya common sense ya Problem bangsa ini Pertama adalah bonus demografi Dan ini adalah yang ada disini Yes Mereka semua butuh kerja Maka tadi pertanyaan sudah relate ya Kita butuh job creation Lebih banyak Tapi job creation itu Kalau sekedar investasi Dan itu gak datang Datang apalagi kepastian Hukumnya gak bagus Gak akan orang datang Kalau izinnya tidak mudah Dipersulit Diperas Pengelinya banyak Gak akan datang Oke ya Maka kemudian harus ada Ruang Entrepreneur yang mesti kita ciptakan Yang jauh Di Indonesia itu kalau gak salah Rasionya masih rendah Sekitar 3 sampai 4 persen Padahal kita butuhnya Sekitar 14 persen Oke Saya mau sampaikan aja Maka tantangan dari bonus demografi Yang sekarang akan dialami Dan di Jawa ini sudah mulai Sampai 13 tahun ke depan Hanya punya waktu 13 tahun kita Maka pertanyaan awal tadi menjadi bagus Untuk kita cepat Untuk kita bisa nembus Dan untuk kita bisa melompat itu Maka infrastruktur yang mesti disiapin Pak Jokowi sudah buat tuh infrastruktur transportasinya Keren Jalan sudah bagus Portnya sudah bagus Tol-tolnya Tinggal kita Menyutilize Nah kemudian menyiapkan kawan-kawan ini Untuk bisa masuk Nah kalau kemudian Semua berada pada Kehendak yang sama Semua berada pada Keinginan yang sama Maka ada value yang harus kita pegang Juga sama Bahwa ya kita mau maju Kalau kita mau maju Tantangannya adalah Dunia berubah Terjadi disrupsi Kita harus agile Kita harus adaptif Maka ya jangan ngomong Kenapa kita beda agama dipersoalkan Bener gak? Bener Kenapa kita beda suku dipersoalkan Kenapa kita beda Pilihan-pilihan orientasi politik dipersoalkan Persoalannya adalah Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini Yes Itu aja sebenarnya Dan bahasanya memang butuh keberanian Untuk memutuskan itu Sebenarnya Ini yang jauh lebih penting Ini jauh lebih penting Untuk kemudian kita bicarakan Maka kawan-kawan jensi Masa depan bangsa ini Ditentukan oleh Kalian juga Dan ini sudah diomongkan Jauh-jauh hari dulu Kalau Bung Karno bilangnya gini Saya perlu seribu orang tua Untuk memindahkan Gunung Semeru Tapi saya hanya butuh Sepuluh pemuda Untuk mengguncang dunia Sepuluh Saat itu pun Bung Karno sudah berbicara jensi Sebenarnya Sudah diramalkan pada saat itu Ya jensinya baby boomer sih sekarang gitu ya Sekarang gitu Jadi artinya saya orang yang sangat optimis Karena orang kita hebat Kemarin saya nonton show Nyanyi Saya terpana Ketika melihat Putri Ariyani Sekarang kan Dia enggak Dapat golden buzzer Di Amerika Sekarang lagi bro Bayangkan anak-anak seperti ini Ini banyak sekali Putri Ariyani yang lain Dulu wear genius Dengan lagu lati Yang nongol Di New York sampai 2 minggu Saya podcast itu Saya enggak kenal Ya bro mau saya podcast Ya mau mbak Putri Ariyani belum saya podcast Oke Tapi kemarin saya ketemu dia Yang begini-begini ini Ketika sekolah Mungkin dia multitalenta Mungkin dia otaknya pintar Tapi dia mesti digosok Yang paling menonjol Dia suka olahraga Olahraga Dia suka nyanyi Nyanyi Dia suka koding Koding Maka kita akan punya Banyak sekali Spesialis Spesialis Dan itu Wajahnya kelihatan disini Tuh Tuh Ya kan Banyak sekali Oh tuh Ya Oke 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 Pak Ganjar jangan kemana-mana Saya mengundang satu orang Kagetan Untuk naik ke panggung Saya kasih satu pertanyaan Kesempatan untuk nanya Ke Pak Ganjar Jadi Pak Ganjar Dari tadi kan saya mewakili Anak-anak muda ya Oke oke Maksudnya ini bapaknya anak-anak kan Bapaknya anak-anak Oke Di antara kita ada konglomerat pak Oh iya Ada konglomerat Kursinya dong Tolong Panitia Saya mau manggil Pak Arsyad dong Pak Arsyad Ayo Pak Oh yang ini kenal saya Kenal Kenal-kenal Iya ini benar-benar konglomerat Kalau ini Benar konglomerat Sumpah orang ini kaya banget Eh bro Serius Kalau ini kenal saya Sumpah ini Narasumber naik dua kali Emang lain Ini Pak Gubernur Ini Pak Arsyad Friend Lihat ya Lihat friend Lihat friend Kunglu itu Kalau duitnya banyak Kaya banget Tampilnya kayak gini Kalau belum kaya itu Tampilnya kayak gini nih Kebanyakan kaya Ini lihat ya Sederhana Hebat gitu Ayo Pak Arsyad Mau nanya Sama Pak Ganjar Tanya yang susah Tanya yang susah Kebijakan ekonomi Ini by the way Pak Arsyad kan sebagai ketua Kadin Iya kan Pak Arsyad ini ketua Kadin Ketua Kadin Tepuk tangan dong Nanti dulu Aku mau tanya Mau kasih informasi dulu Pak Arsyad ini masih muda Keren ya Perjuangannya hebat Dulu kayak kalian ya Jadi bukan lahir dari orang Yang darahnya terlalu kaya Sorry Dan sekarang dia menjadi Dutanya Pak Jokowi Keliling banyak dunia Untuk bicara perdagangan Perdagangan karbon Isu lingkungan Green energy Blue economy Ini Bapak beneran Kenal apa nge-stocking Pak Arsyad? Masa saya gak kenal Sama ketua Kadin Gimana itu? Gimana Mas Arsyad? Bicara temen Ya mungkin pertanyaan Yang ada di menak semua itu adalah Orang semua menanyakan Tadi saya bilang Mengenai-mengenai Lapangan pekerjaan Mas Namanya Kalau bahasa kerennya apa? Job creation Atau job Yang ada Karena semuanya Pasti ada pada takut Karena ada yang sekolah Ada yang mau keluar dari sana Mau bekerja Nah Penting gak sih Mas Ini gimana? Untuk Melihat masa depan Karena tadi Perubahan digitalisasi Yang ada Kita mesti takut gak sih? Sorry Mas Boleh tanya gitu? Pertanyaannya keren Tapi sama Kliknya sama tadi Keywordnya ada di job creation Dan tidak perlu takut Ada digitalisasi yang sedang berjalan Ada ilmu yang belum cukup Maka diantara kondisi seperti itu Gapnya masih kelihatan Saya bisa sampai sana gak ya? Learning prosesnya belum berhenti nih Belum berhenti nih Tapi optimisnya Mesti dibangun Saya pernah ngobrol nih Anak-anak tim kreatif gitu ya Anak-anak yang kerjasama Di ekonomi kreatif gitu Pak Ganjar Saya buat lagu loh Oke Apa yang membuat kamu Merasa bangga Terhadap kamu Bisa buat lagu Dan lu pamerin sama aku Pak Saya bisa pak Masa bapak gak Ngeapresiasi Oh saya apresiasi Jututlah apa kebanggaan Saya bisa yang orang lain tidak bisa Pertanyaan saya kedua Jadi duit gak? Oh jadi duit pak Bagaimana caranya kamu menjadikan duit? Ke Youtube Ke Spotify Lalu apa problemmu? Tapi semua saya bikin sendiri Negara dan pemerintah tidak mau terlibat Oh ya sini sekali gitu Sini sekali itu Tapi senyum saya Saya jatuh Dalam hati saya Iya benar kamu Maka kita harus berani Mengkonversi kebijakan Yang dulu Konvensional Kuno Kalau kasih kredit itu Hanya untuk yang dagang Real Bisnisnya Coba kita sekarang Meng UMKM Kan Usaha Kreatif Contohnya Kalau orang bisa lagu Bikin lagu katakan Seniman Bisa gak jadi UMKM Menurut saya bisa Kamu pengennya apa? Pasal butuh fasilitas pak? Iya ya Saya mulai berpikir UMKM seni Karena banyak mereka yang bisa bikin lagu Bikin bisa Buat desain dan sebagainya Sehingga gak ada ketakutan Gak ada yang takut Di antara kita Di antara kita Karena apa? Satu Tetap harus ada modal dasar Knowledge Skill Wah ini penting ini Skill ya kawan-kawan Saya terinspirasi ini Mas Arsyad Datang ke dua negara yang menarik Satu Tiongkok Di Tiongkok Saya datang ke Fujian Dan beberapa waktu lalu Gubernurnya Kunjungan balasan ke saya Di sana itu Ternyata Vocational Schoolnya menarik Karena dia sudah Bekerjasama dengan industri Maka dia kerja Untuk industri itu Dan kebetulan otomotif Jadi SMKnya itu SMK BMW Satu SMK Mini Dan dia hanya kerja untuk itu Maka kemudian Dia betul-betul disiapkan Yang nanti pengen kerja Ke BMW Dia masuk ke sana Yang tidak Kamu sudah siap Untuk bekerja Di otomotif yang lain Tapi ilmumu Keterampilanmu Sudah sangat-sangat spesifik Dua Australia ini lebih menarik Kita punya guru Yang kita Kirim ke sana Dia seorang carpenter Yang hebat Dan gak mau pulang sekarang Ngajar terus Saya tanya Kenapa gak mau pulang Bayarannya tinggi pak di sini Dia seneng banget Dan dia jadi Idola siswa Sekolah-sekolah umum Silahkan sekolah umum Tapi dia bisa Ambil ekstra kulikuler Di ekstra kulikuler ini Mas Arsyad Yang menarik Dia akan dapat Sertifikat Pada tiga level Kalau dia level pertama Ya kamu sekedar punya Pada level kedua Kamu agak oke Tapi kamu kerja Masih melamar Tapi kalau kamu Punya Sertifikat level tiga Kamu lulus Kamu bisa gunakan itu Untuk kerja apapun Di Jerman Ternyata juga sama Tahu teman-teman Yang paling laku Pekerjaannya adalah Pekerjaan jaringan air minum Itu yang paling tinggi Bahkan setelah knowledge Sebenarnya Berikutnya adalah Keterampilan Keterampilan itu Hari ini tidak bisa Tidak mas Mesti digital Sudah itu saja Oke Tepuk tangan dong Tepuk tangan 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 Kayaknya mukanya lagi Mau nanya-nanya nih Mas Edozel Oh itu ada microphone Silahkan Oke Ini influencer nih pak Tapi gak boleh naik Masa-masa saat naik Dia gak naik Naik dong Naik dong Naik 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 Kursi Buka Buka Eh salah Naik Naik Oke Ya Ya tuh dipinjemin Sama bokapnya Dipinjemin Sama anaknya Anak atau cucu mas Kalau segini Anak ya kira-kira Mirip ya Yes Selamat sore pak ganjar Silahkan duduk boleh Mas Arsa duduk juga Oke Wah enak juga depan panggung ya Aduh Tidak siap ini Perkenalkan Nama saya Edozel Saya Adalah CEO dari Social Bread Jadi Social Bread ini kita Mempertemukan UMKM Dengan content creators Dan juga live streamers Jadi kita bantu UMKM Untuk kejualan di digital lah intinya Nah Cuma Kalau Kalau dari Apa Pengalaman saya Banyak banget content creators Dan juga live shopping streamers kita Yang omsetnya sudah Miliaran Oke Tapi Stigmanya Orang tuanya mereka Mereka melihat Kenapa anak saya rebahan Tiap hari Di rumah doang Karena stigmanya mungkin masih Harus kerja kantor Gitu kan Nah Pak Gajar kan Lebih senior nih Tapi ngerti digital juga Maksudnya Kalau mengatakan senior itu tua ya Lebih berpengalaman Waktu saya Lebih berpengalaman Aman Aman Gimana ya Cara merubah Stigma ini Kepada Para orang tua Yang Notabene Kayaknya melihat Kita tuh aneh gitu Terutama teman-teman content creators Teman-teman Live shopping streamers Kayaknya kok Aneh banget Gimana cara merubah Stigma itu ya Ya Orang tuanya sudah jadi Anak muda Gampang kan Ya Silahkan coba Yang tua Silahkan dijawab Bukan mas Mungkin yang orang tuanya Mesti diajak dulu Caka-kara digitalisasi Jadi mungkin Mereka bilang Wah aneh Karena Masa gue gak pernah Diajarin sih Sorry mas Enggak Saya pernah nanya ini Saya pernah nanya Persis dengan pertanyaan Yang seperti Kira-kira gimana Pak ya Cara meyakinkan orang tua Lalu saya tanya Ketemu nih mas Waktu itu ketemu Jadi ada seswa Guru Sama wali murid Saya datang ke sekolah itu Lalu saya tanya Bapak ibu siapa yang anaknya Pengen jadi TNI Angkat tangan Jadi Polri Angkat tangan Jadi PNS Eh banyak juga Jatuhnya ke PNS lagi Gitu kan Terus tiba-tiba saya tanya Ada ibu-ibu Mohon maafin ibu-ibunya Memang dari remote area Kira-kira Dia Apa namanya Duduk diam Saya datang Ibu Kalau anaknya jadi Youtuber Diizinkan gak bu Itu pekerjaan apa Siapa yang bayar Oke Diizinkan Itu tidak bu Enggak Kenapa bu Pekerjaannya gak jelas Gak menjanjikan Oke Bu Pengennya jadi apa PNS Ibu tahu gaji PNS Kan lumayan Bisa dapat 4-5 juta Banyak Banyak Ibu tahu gak pendapatan youtuber Bu 200 juta Bu sebulan Oh iya Kalau gitu boleh Menarik ya Bagaimana kemudian Menyakinkan orang tua Enggak Sekarang orang tua Sudah dipombardir habis Media Media sosial ya Termasuk yang mainstream Tentu saja Sekian banyak Pekerjaan baru Hilang Sementara Sekian banyak Pekerjaan Baru Pekerjaan lama Hilang Pekerjaan baru Tumbuh Siapa yang berpikir Orang jadi Tik Tokers Youtuber Selebgram Gak ada Seorang anak kecil Pengen Memawancara saya Saya tanya Kamu besok Pengen jadi apa Kalau udah Gede SD loh Mas SD bro Saya pengen jadi Analis data Bagaimana Anak SD tuh Ngomong analis data Coba Itu kalau Bapak saya Ibu saya Zaman dulu yang tau Kamu kerja apa itu Tapi anak sekarang Kemudian punya Ruang ekspresi yang Lebih tinggi Dan akhirnya terjadi Nah Ini anak mager Terus kok duitnya banyak Karena orang tuanya kuno Bahwa Sekarang sudah Bisa Bisa bekerja Work from anywhere Kemudian alat ini Juga bisa muncul Saya punya data ini Punya data bro Ini menarik ya Kenapa harus saya baca Karena angka ini Saya tidak mau Tahun 2021 itu Pendapatan dari Affiliate Marketing di Asia Pacific itu Ini diperkirakan Mencapai 12,4 Miliar USD Wow Ini tahun 2021 Naik lagi 2027 Naik 27% Di tahun 2022 Apa 22 Eh sorry Dari 2020 Ke 2021 itu Naik 27% Angkanya 12,4 Miliar Gede banget Yang mungkin tadi Rebahan Maknya gak tau Bapaknya gak tau Kalau dia di depan komputer Dikira ngegame Ternyata lagi jualan Dan itu kita temukan Ya Dan tingkat pertumbuhan Tahunannya itu Kira-kira 35% Ini gede loh Indonesia ini Saya kasih tau Salah satu yang terbesar Dan survei ini Menunjukkan bahwa 72% konsumen Indonesia Mengatakan mereka Lebih mungkin Membeli produk Atau jasa Yang direkomendasikan Oleh Influencer Blogger Atau Link dari Afiliasi Maka sekarang Banyak muncur Seleb-seleb Begitu ya Dan sekarang Saya baru tau Mas saya itu Kalau dipoto Dipasang di Starusana itu 10 juta minimum Gitu Kalau kamu berapa Kalau ngaku aja Setuju gak Kasih data dikit Setuju gak Berapa Kalau jadi influencer Ya biar kita tau lah Duitmu dari mana Gitu Mungkin tim saya aja ya Kalau Salah satu Sukses storynya kita Salah satu yang kita bantu Itu Waktu Ramadan kemarin Bus 1,9 miliar Itu satu Satu akun Satu akun Satu akun Silah gak mas Keren ya Ini loh Jadi Ternyata ada ini Ini saya pernah dengar Isa catat Bu siapa itu Louis ya Louis Charlotte Bener ya Kamu tau Siapa dia Suka live di tiktok Dia ngapain Jual 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 skincare Terbayang gak Saya kemarin kedatangan tamu Dari Korea Gifnya apa Ke saya Skincare Pakai ya Pakai kelihatan Iya Alang Aku aja Pakai lah Glowing gitu kok Alang Ternyata Skincare Dijual di rumah Oleh ibu-ibu Meliaran Ini soal cerita kreatif Bener gak sih Betul pak Apalagi kalau pak ganjar Jualan skincare Oh pasti Kamu menginspirasi saya Untuk jualan hari ini Oke Jadi sebenarnya Bagaimana meyakinkan orang tua Harus dengan contoh Harus dengan bukti Pak Bu Ini loh yang ada Dia di rumah Dia live tiktok Dia jual Skincare Meskipun reseller dia gitu kan Dia affiliate saja Ternyata dia cuanya lebih banyak Kerjanya gimana Gampang banget Cuap-cuap disitu Kemudian endorse disitu Ya modanya apa sih Sekarang kan modanya Cuman pakai handphone cukup Ada kamera yang bulat itu Biar apa namanya Lightingnya bagus Iya gak Terus sedikit atraktif Diksinya pilihan-pilihan Kemudian yang anak muda Selanjutnya jadi duit Terbayangkan gak kalau Maaf ya Semudah itu sebenarnya Meskipun tentu talent Untuk bisa Sampai kepada sana Tentu ya Butuh waktu Butuh frekuensi Sampai betul-betul Bisa tune in Jadi Ada contoh Ada data Ada fakta Dan orang akan bergerak Bu Namun bu Dunia udah berubah Biarkan anakmu Bekerja sesuai dengan Zaman dan pilihannya Oke Alright Thank you so much Pak Ganjar Thank you so much Sudah datang Thank you Aerozel Thank you Pak Arsyad Yang udah ikut Bertanya ke Pak Ganjar Pak Ganjar ada Ada ini lagi Saya minta Pelakatnya tolong Dianterin ke atas Ini ada kenangan-kenangan Dari yang on topa Abis itu kita foto bareng Wait Jangan kemana-mana Apa ini Pelakat Oh saya kira Skincare 1, 2, 3 All right Thank you guys All right Thank you guys.